Pak, saya whisky breading tidak ngantuk. Saya mau whisky breading yang panjang, Pak, karena senang. Karena ada doanya, saya bisa nangis. Nangis itu sehat. Matanya kayak dicuci, kan keluar air. Jadi yang sehat itu orang itu kalau senang ketawa, kalau sedih atau terharu juga menangis. Apalagi wanita, menangis itu penting. Dan menangisnya wanita itu beda sama laki-laki. Wanita itu anaknya divisuda, bangga. Bangga, nangis. Lihat film drama, terharu, nangis. Doa di gereja, di masjid, merasakan hadirat Tuhan. Nangis. Kita peleng suami, nangis juga. Jadi tangisan wanita itu banyak banget artinya. Kalau laki-laki itu disebut air mata buaya. Kenapa disebut air mata buaya? Karena banyak laki-laki itu buaya darat. Jadi nyimpang sedikit, kumpung direkam, udah agak panjang, lebar aja sekalian. Kenapa disebut buaya darat? Kalau di WA Group, beberapa waktu terakhir ini, saya pos mengenai kerusakan otak. Untuk parenting atau untuk orang tua. Nonton pornografi, itu kita terangsang. Nonton pornografi, kita terangsang. Yang keluar waktu terangsang, akibat pornografi atau game, itu dopamine. Dopamine ini dibutuhkan untuk orang semangat, antusias, dan terangsang. Tapi nggak boleh terangsang terus-menerus. Kalau orang lihat pornografi terus-menerus, atau game terus-terus, maka dopaminnya berlebihan merendam yang namanya perifrontal cortex. Ini otak bagian depan, PFC. Oke, otak bagian depan ini mengatur etika moral, perilaku, kecerdasan sosial. Nah, kalau otak ini kerendam, perifrontal cortex ini kerendam, dopamin terus-terus, maka dia akan mengkerut. Nah, dopamin akan mengembangkan sistem limbik, perasaan. Sebenarnya orang butuh perasaan, kita ngerti perasaan orang lain. Tapi kalau itu dikembangkan terus, sedangkan PFC-nya mengkerut, maka orang yang terkecanduan pornografi, atau game ketika betul-betul PFC-nya rusak, moralnya rusak, etikanya rusak, sosialnya rusak, enggak butuh bergaul, enggak butuh berteman, enggak butuh merasa hidup ini berarti, enggak butuh pujian, enggak butuh diterima orang lain, yang penting dirinya senang, jadi egois, main game terus, yang mengembang sistem limbiknya. Emosional, gampang marah. Nah, coba bayangin kalau anak laki-laki main game terus, atau pornografi, sampai PFC-nya rusak. Atau bukan anak laki-laki, suami laki-laki, PFC-nya rusak. Maka waktu PFC-nya rusak, yang besar sistem limbik, atau reptil yang kompleknya juga mengembang. Lalu apa bedanya sama binatang? Binatang itu sama manusia, kalau otaknya dibuka, yang membedakan PFC. Binatang tidak ada PFC-nya. Bicara binatang, yang paling rendah itu reptil. Makanya ada otak manusia pun, juga ada reptilian komplek. Yang waktu dalam janin, kalau pernah lihat foto janin, film janin, janin itu waktu kecil, kayak cincak, kayak reptil. Dan otaknya betul-betul reptilian komplek yang pertama kali. Di situ ada insting. Maka sebenarnya orang juga, kalau yang reptilian kompleknya kuat, instingnya kuat. Ketika janin berkembang, maka otak tengah, perasaan itu mulai berkembang. Sampai nanti otak itu berhenti berkembang umur 17. Kadang-kadang sampai 22. Ketika untuk 0 sampai 6 tahun, itu logikanya belum kuat. Perasaannya kuat. Perasaan berarti otak kanan atau otak tengah. Sampai orang belajar, terus dari mulai SD sampai 12, sampai 17, otak kirinya makin kuat. PFC-nya makin kuat. Ketika binatang tidak punya PFC, reptil, reptilian komplek. Mamalia itu sudah ada otak tengahnya. Tapi kayak monyet simpanse, itu sudah mulai ada otak besar. Tapi manusia itu ada PFC. Bayangin kalau manusia PFC-nya rusak, maka manusia kayak binatang. Maka jangan heran, kalau suaminya adiktif pornografi, suaminya kayak binatang. Apa itu binatang? Tidak punya moral, tidak punya etika. Apa kebutuhannya reptil? Kayak buaya. Cuma makan sama seks. Dia tidak peduli perasaan istri, dia mau seks, istrinya diperkosa. Makanan tidak siap, dia marah, dia ngamuk. Dia mau makan. Tidak peduli makanan belum siap, karena apa, karena apa. Tidak peduli istri sibuk, atau dia lagi sakit, pokoknya tidak ada makanan, dia marah. Kenapa? Manusia yang PFC-nya rusak, kebutuhannya cuma makan sama seks. Harapan dari plastisitas otak, dan olah nafas. Otak itu bisa disembuhkan. Anda simak modul-modulnya John Kabat-Zinn atau MBSR, atau plastisitas otak. Saya mengajarkan sesuai ilmu plastisitas otak, otak bisa disembuhkan. Harapan untuk anak-anak game adiktif, game pornografi, bahwa otak bisa disembuhkan. Sekarang saya balik ke Whiskey Brating. Kenapa saya mundur, muter ke otak? Dalam teorinya John Kabat-Zinn, atau juga dalam parasimpatetik dan vagus, nerf bagus, maka itu yang perlu dikuatkan adalah parasimpatetik nervous system. Parasimpatetik tone. Maka itu adalah kelompoknya Whiskey Brating, yang akan membawa juga secara fisik membangun sinapsis-sinapsis baru, fungsi-fungsi baru, dan memperbaiki otak. Bagian manapun otak, itu bisa sembuh, seperti dalam modul-modul serial 456-78-15. Kalau Anda simak rekaman workshop, sering saya tunjukkan, cuplikan-cuplikan video mengenai bagian-bagian otak yang diteliti oleh John Kabat-Zinn di rumah sakit, di MIT, dan juga penelitian dokter-dokter yang lain yang meneliti metode olah nafasnya John Kabat-Zinn, yang memperbaiki bagian-bagian otak. Nah, itulah kenapa Whiskey Brating sebenarnya bagus. Juga harus dilakukan untuk simpatitik tone. Nah, John Kabat-Zinn mengkombinasi antara teknik nafas dengan yang namanya kognitif terapi atau olah rasa. Itulah kenapa saya adopsi John Kabat-Zinn dengan membuat audio. di mana audionya berbeda dengan misalnya Whiskey Brating-nya Mas Gunggung. Tarik. Tuh, dua, tiga, empat. Buang. Itu enam detik. Tarik. Jadi audionya tarik, buang, tarik, buang, tarik, buang, begitu. Tapi nanti Mas Gunggung menjelaskan pentingnya ritme dalam menyentuh simpatitik tone. Nah, John Kabat-Zinn, karena dia psikiatri, dia menekankan pentingnya perasaan, pentingnya kognitif, pentingnya mindset, pentingnya keyakinan di dalam menyentuh sistem syaraf. Orang nggak usah olah nafas tukang tageh, hutang datang aja nafasnya langsung berubah cepat. Orang ngalami ketenangan, nafasnya pelan. Nah, makanya ini tadi pertanyaannya saya baca lagi. Audio Whiskey Brating yang panjang, Pak. Senang karena ada doanya, saya bisa nangis. Oke. Nangis artinya perasaannya tersentuh. Kalau targetnya olah rasa, maka berarti tercapai. Bisa nangis terharu, bisa nangis bahagia, bisa nangis senang, dari nangis karena yakin di Tuhan sembuhkan. Nah, kekuatan keyakinan itu menjadi kesehatan mental, di mana mentalnya ada iman, yakin sembuh. Oke, kalau nggak, saya putarkan lagi, bukan putarkan, saya tampilkan aja sedikit pentingnya kognitif terapi. Itulah kenapa saya ambil versi John Kabat Sin, lalu olah nafasnya, malah aba-aba nafasnya nggak dibuat, tarik, buang, nggak dibuat. yang dibuat, malah aba-aba perasaan. Kalau lagi suka cita, ya kata-kata suka cita. Lagi damai sejahtera, kata-kata damai sejahtera. Oke, saya sekolah, nama filenya kemarin itu di kayaknya kurikulum VHS atau sekolah olah nafas kehidupan. yang kemarin saya sampaikan di waktu bicara jebakan kematian. Ini filenya saya sampaikan. Nangis, bukan nangis sedih, nangis sedih bawa penyakit. Nangis sedih, nangis khawatir, nangis putus asa, itu bikin penyakit. Stop. Nangis sedih. Saya senang banget sekarang juga saya sebagai orang sangwin udah berubah kayak melankolik. saya menikmati nangis bahagia. Nangis terharu. Nangis merasakan Tuhan. Jadi, perasaan positif. Ekspresinya sampai nangis. Kenapa itu penting? Oke, dalam pelajaran mengenai kesembuhan. Ketika orang, ini sebagai contoh lagi aja yang kanker. Ponis kanker. Mulai khawatir. Ih, naik loh. Kemarin ke stadium 2, sekarang 3. Mulai jemas takut. Eh, metas fase loh. Mulai panik. Ya, udah 4A, 4B. Mulai helplessness. Mulai merasa gak ada pertolongan. Apalagi suami gak tolong, anak gak tolong, istri gak tolong, gak ada yang peduli. Aduh, mulai depresi. Ya, naik mulai depresi. Lalu, ya, teman yang lain juga udah dipanggil Tuhan. Ya, sudah lah. Saya malu kalau saya kena kanker. Saya malu kalau saya punya penyakit. Lalu mulai hopelessness. ya, gak ada harapan lah. sudah lah. Saya gak akan sembuh. Begitu berkata begitu, itu namanya jebakan kematian. Tubuh mulai siap-siap untuk mati. Preparation for death. Lalu mulai deaktivasi. Sistem imunnya, deaktivasi. Sistem regenerasi sel, deaktivasi. Mau makan obat aja, masuk perut, buang jadi BAB. Mau minum jus apa saja, masuk perut, buang jadi BAB, buang jadi kencing. Karena sistemnya sudah deaktivasi, lalu mati. Maka, teman-teman, ayo kita lawan. Kita balik grafiknya ini menuju ke bawah. Disinilah ada kesembuhan. Ada mindfulness. Ada belas kasihan. Ada joy, suka cita. Caranya gimana? Ya, kita lawan semuanya. Kalau tadinya hopelessness, kita percaya masih ada harapan. Selama bernafas masih ada harapan. Tidak perlu malu punya masalah. Semua orang punya masalah. Semua orang punya sakit. Saya pernah cerita, istri saya kena hipnotis. Kenapa enggak malu? Orang cerita, kena hipnotis, berarti belum punya dosa, berarti enggak percaya Tuhan. Segala macam dihakimi. Bodoh amat. Saya tidak malu dengan segala masalah yang pernah saya alami atau keluarga saya alami. Karena bagi saya, saya mendapat hikmat dari kejadian itu. Hikmatnya itu yang penting. Sekolah kehidupan itu. Makanya ada modul sekolah kehidupan untuk mengatasi masalah-masalah seperti ini. Kita ganti lagi. Mulai depresi, sudah enggak. Begitu mulai percaya sembuh, yakin sembuh, ada pertolongan, sudah. Ini paniknya hilang, marahnya hilang, marah hilang, iritasi hilang, frustasi hilang, kita pindah ke jiwa kita, nyawa kita, kita pindah ke area hijau. Tidurnya pulis, makanya enak, penuh ucapan syukur, sudah. Sistem imun naik, natural killer cell-nya aktif, maka yang namanya makan menjadi enggak. Ya perlu sih makan sehat. Diet macam-macam. Tapi itu nanti hanya tinggal pengaruhnya 10 persen untuk kesembuhan. 90 persennya dari hati, mental, pikiran, iman, gabung jadi satu, olah nafas, itu berarti energi 15-20 persen kalau dalam level kesembuhan. Maka John Kabat-Zinn sekali lagi mengajarkan mengenai olah rasa. Nah kalau rasa diolah, tentunya kayak pertanyaan ini, sambil olah nafas, bisa nangis, bisa ketawa, bisa kayak senyumnya gini, kan olah nafas tuh gini, tutup mata, ayo tutup mata, mulut senyum. Tapi itu beda kalau kita tuh senyum sendiri. Ya latihan senyum, latihan senyum. Tapi kalau Anda olah nafas, lalu dengar kata-kata dari saya, nggak usah disuruh senyum aja, udah senyum sendiri. Nah itu berarti dapet tuh. Olah rasanya udah dapet. Anda udah kayak senyum, kayak senyum sendiri gitu, tarik nafas pelan-pelan, buang nafas pelan-pelan, saya kasih audio. Nah, olah nafas, aliran olah nafas, yang pakai audio suara, itu namanya kognitif terapi. Nah Anda saja boleh, kognitif terapi ini ganti nih, bukan suara saya. Lagu rohani, sesuai dengan agamanya masing-masing, baca ayat, atau kalau sekarang ini kan ada ya, audio Bible, kalau Tristan, yang Islam juga ada, puter aja, gitu ya, pilih-pilih aja, pasal-pasal mana, yang enak, itu sebenarnya kognitif terapi, tapi sambil tarik nafas pelan-pelan, buang nafas pelan-pelan. Nah, itu perlunya, ya, permintaan biski breathing yang panjang. Oke, kan saya udah buatin ya, paling nggak 30 menit, itu cukup kok. 30 menit, butuh waktu 3-4 menit buat persiapan fokus, Anda bisa 20 menit nikmat hidup ini, nikmati nafas, nikmati kata-kata, itu daya, daya kesebutnya udah bagus. 30 menit udah cukup, supaya kita bisa kerja juga. Soal biski breathing dan nangis, ya, nah sekarang biski breathing dan tidak ngantuk. Oke, perlu waktu untuk menemukan yang mana. Tapi kalau yang selama ini, aduh Pak, udahlah Pak, kalau saya itu pokoknya Wim Hof ngantuk. Ya sudah, Anda boleh habis makan malam, tunggu 1 jam setengah, lambungnya udah kosong lagi, Anda Wim Hof 1 atau 2, terus Anda tidur pulas.